Ya hari ini gue mau ganti preamp Fishman China Nah jadi gue punya Ini Fishman Korea Ini Fishman China Ini gue beli dari Tokped Harganya sekitar 200 ribuan Gue sih jadi Fishman preamp Korea gue ini rusak Jadi si tunernya ini udah gak nyala Kadang-kadang error Gue colok diampli juga gak bisa Kita gendorin dulu Jadi kalo lo mau ganti Piezo nya Ini harus lo Putusin terus lo las ulang nih Jadi ada 2 konektor nya Ini udah gue ganti ke Piezo ini Tapi masih gak bisa Lo liat perbandingan yang antara Antara yang Korea Sama yang China Yang China ini enteng banget Dari build quality nya juga udah beda Kalo lo liat Komponen-komponen nya Yang Korea lebih berat Lebih mantep Nah ini kalo lo liat Dari build quality nya Jadi udah beda banget Kalo pas lo dateng Kalo lo hands on Baru lo bener-bener keliatan Mungkin kalo di kamera Gak gitu keliatan Dari tulisannya si Fishman Ini udah beda Yang ini lebih halus Yang ini lebih kasar Putihnya kayak nonjol Terus kayak tebal berantakan Dari cetakan nama volumenya Tuner, bass, treble Dan lain-lain juga Yang ini tuh lebih halus banget gitu Kalo ini tuh kayak lo cetakan Cina banget lah Tulisan Isis nya ini juga nih Isis plus nya nih Juga beda Terus dia punya Plastiknya ini juga beda Yang ini kayak ada Grotot-grotot halus gitu Kalo ini bener-bener Kayak dop gitu sih Juga beda coba kita tes tunernya jalan enggak Oke langsung jalan Oke coba kita colok ke ampli ya nyala ya suaranya sih lumayan sih menurut gua enggak parah-parah banget tapi memang enggak sekeluar yang made in Korea ya pastilah ada harga ada kualitas tapi kalau lu buat main di kamar doang sih ya oke lah Oke segitu aja semoga berapa sih ya abone ol abone ol me